Terima kasih Seorang ibu dia mengatakan Wahai ibuku Wahai ibuku Karena kau telah banyak berikan kebaikan di dunia Dan saat ini berikanlah aku kebaikanmu Ibu akan aku dapat selamat dari neraka Akhirnya ibu Tidak bisa menolong Tidak bisa menjawab Seorang ibu merasa Tidak bisa menolong Akhirnya menangis bapak ibu Apa kata seorang ibu Wahai anakku Wahai anakku Ibumu saja sangat walahan Menghadapi putusan Allah Bagaimana ibumu bisa menolongmu Akhirnya orang tersebut mencari Famirinya Kerabatnya tidak bertemu juga Lalu digiring lagi ke nerakanya Allah Sampai di pintu di nerakanya Allah Satu rekanya Satu sahabatnya Yang pernah berduduk-duduk bersama-sama Selalu mengingat kepada Allah Dan bersyukur kepada Allah Dia mengatakan Wahai sahabatku Akan aku berikan satu kebaikan pun padamu Agar kita sama-sama dapat selamat Dari nerakanya Allah Apa kata Allah bapak ibu Allah berfirman Wahai para malekat-malekatku Saksikanlah diantara kalian dengan aku bangga Karena satu kebaikan dari rekanya Yang diberikan kepadanya Dan akulah sebagai Tuhannya Maka orang itu Akan aku ampuni dosa-dosa nya Dan orang itu akan aku selamatkan Dari nerakaku kata Allah Inilah bapak ibu Kita berkumpul Yang menyelenggarakan Oleh karena itulah bapak ibu Mari kita doakan Bapak jaksakun kita Semoga Allah selalu Memberikan perlindungan Allah selalu berikan keberkahan Serta Allah selalu berikan syaitan Amin Ya Rabbul Alamin Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau mengatakan tadi Bahwa bersyukur Adalah merupakan Yang sehari-hari Yang beliau lakukan Jelas bapak ibu Nabi Musa Pernah mohon Bertunjuk kepada Allah Ya Allah Berikanlah aku Cara yang bersyukur Yang terbaik kepada engkau Karena engkau telah banyak Berikan nikmat Kepadaku Allah berfirman Wahai Nabi Musa Sebanyak-banyaklah kau Mengingat kepada aku Sama lah Sebanyak-banyaklah kau Bersyukur Kepadaku Kalau kau sering Mengingat kepada aku Sama lah Kau sering bersyukur Kepadaku Kalau kita sering bersyukur Kepadaku Maka Allah Akan berikan nikmat Akan banyak tentunya Sebagaimana Dia Al-Quran Dijelaskan Siapa orang yang bersyukur Kepada Allah Maka nikmatnya akan ditambah Tetapi sebaliknya Siapa orang yang Dengan kufurnimat Allah Maka ajab Allah Tidak akan beri tentunya Bagaimana Allah Kita bertemu Dengan silatul rahmi Dari uli Para jaksa Dan hakim Suatu kedoliman Sebagaimana Bapak jaksa Kita mengatakan tadi Bahwa silatul rahmi Janganlah berputus Jelas Ini adalah Perintah Rasul Karena Rasul berpesan Sering-seringlah Kalian Dengan bersyukur Kepada Allah Agar kau Tidak Selalu Berbuat dolim Kepadanya Oleh karena itulah Rasul mengatakan Apabila ada orang Yang selalu berbuat dolim Cekalah Para sahabat Menanya Ya Rasul Apa Yang namanya Mencegah Untuk perbuatan dolim Kepada sesama Untuk mencegah dolim Rasul mengatakan Yang pertama Al-afa'amman dolama Terikanlah maaf Darinya imbalan Dan yang ketiga Adalah Silmantato'a Silmantato'a Sambunglah Sambunglah silaturahmimu Kepada orang yang telah Memutuskan silaturahmimu Ini tidak gampang Bapak Ibu Oleh karena itulah Dengan Allah Kita mengingat Imat-imat Allah InsyaAllah Ini sangat bersyarhikmahnya Oleh karena itulah Bapak Ibu Di samping Kita bersyukur Akan dapat menjauhkan Dari perbuatan Ketoliman Oleh karena itu Kita akan berkuat Selalu rendah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebuah hadis Di zaman Rasul Bapak Ibu Ada sebuah hadis Di zaman Rasul Mengatakan Wahai Para sahabat-sahabat Kata Rasul Bahwa Nabi Jibril Telah tiga kali Datang ke aku Mereka misikan Kepadaku Bahwa si bulan Di depan itu Adalah menjadi Ahli surga Ya Rasul Orang yang di depan itu Si bulan yang di depan itu Yang hanya Solatnya Hanya di pojok-pojok Itu adalah menjadi Ahli surga Apa rahasianya Ya Rasul Rasul mengatakan Bahwa si bulan Di depan itu Adalah ahli surga Itu tentu Dia memiliki Amalan Amalan apa Ya Rasul Tanya sama dia Setelah ditanya Kepada si bulan Si bulan Apa yang kalian kerjakan Wahai Para sahabat-sahabat Aku tidak menjalankan Apa-apa Aku hanya menjalankan Solat biasa Dan aku hanyalah berdoa Tunjukkan apa Doanya Tunjukkan Ya Allah Apabila ada Hamba-hambamu Yang selalu menyakiti diriku Demi cat kemulia'amu Ya Allah Demi cat kemulia'amu Ya Allah Maka aku maafkan Orang itu Ya Allah Dan sebaliknya Apabila ada Hamba-hambamu Yang aku dolimih Ya Allah Apabila ada Hamba-hambamu Yang aku sakiti Ya Allah Demi cat kemulia'amu Ya Allah Janganlah Engkau jabutnya Lagu sebelum aku meninggal Berikanlah aku Sempatnya Minta maaf Kepadanya Ya Allah Doa inilah saja Bapak Ibu Dengan dia merendahkan diri Adalah dia Dia adalah menjadi Icap Menjadi Al-huni Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Bapak Ibu Hikmah kita Bertasakur kepada Allah Hikmah kita selalu Mengingat kepada Allah InsyaAllah Kita dijauhkan dari Kedoliman Karena kedoliman Adalah suatu bahaya Yang didapatkan oleh Orang-orang yang beriman Karena Bapak Ibu Nabi kita Pernah mengatakan Para suhabat 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 Bahwa nanti Di dunia Maupun di akhirat Akan ada orang yang Bangkrut Ya Rasul Yang diperdagangkan Lalu dia rugi Dia tidak dapat Keuntungan Lalu dia banyak utang Dan dia tidak bisa Membayarnya Itulah adalah orang Yang bangkrut Rasul menjawab Oh tidak Itu adalah Bangkrut di dunia Nanti akan ada orang Yang bangkrut di akhirat Ya Rasul Apa yang namanya Bangkrut di akhirat Rasul mengatakan Ada orang Yang membawa Pahala hajinya Ada orang Yang membawa Pahala sedekannya Ada orang Yang membawa Pahala-pahala Pahala kebaikannya Dia ada Sayang Dia datang Selalu menjelekan Seseorang Dia sayang Selalu datang Mendolimi seseorang Dia sayang Selalu menfitnah Seseorang Akhirnya Pahala-pahala Yang didapatkannya Habis akan diambil Oleh Allah Diberikan kepada Orang yang didolimi itu Pahalanya akan Habis diberikan Kepada orang Yang disakiti itu Maka Akhirnya habis Pahalanya Lalu para sahabat Menanya Ya Rasul Itu kalau orang Bawa pahala Bagaimana Kalau orang itu Hanya membawa Dusa Akan dilipatkan Akan dilipatkan Dusa Dusa Orang yang didolimi itu Akan dilipatkan Dusa Dusa Orang yang selalu Disakiti itu Maka dia akan Dilembarkan kepada Allah SWT Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Kita bersyukur Kepada Allah Kita mengingat Kepada Allah Maka ini Sangat banyak Ikhman Oleh karena itu Mari kita tutup Dengan doa Kita memohon Kepada Allah Pertama Agar kita Ditetapkan Iman dan Islam Agar kita diberikan Kesehatan Dan keberkahan Agar diberikan Tawar umur-umur Ibadah Al-Fatiha Mari kita Mohon Kepada Allah Seluruh Haji kita Seluruh Harapan kita Seluruh Problem Kehidupan kita Seluruh Masalah-masalah Kita yang Belum kita mampu Dapat bisa menyelesaikan Setelah kita berdoa Dan bersyukur ini Semoga Allah Berikan kemudahan Allah selesaikan Urusan kita Dengan baik Al-Fatiha Kita Semoga dijadikan Keluarga yang Tentera Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha Kepada Allah Dua ini Kita khususkan Kepada Bapak Jaksa Abun Bapak Buking Indonesia Bapak Haji Basri Bapak Semoga Allah Berikan kemudahan Allah Berikan kesihatan Al-Fatiha Mari kita Tundukkan kepada kita Kita mohon Kepada Allah Ya Allah Ya Allah Sirapilah kami Dengan rahmatmu Curahkanlah Curahkanlah Pada kami Ampunanmu Pada saat ini Kami bersimpu Di hadapanmu Dengan membawa Tumbukan dosa Dosa padamu Ya Allah Untuk pengingatnya Bahkan kami Tak mampu pulang Untuk menghitungnya Terlalu banyak Dosa kami Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa kami Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa orang tua Kami Ya Allah Baik mereka yang masih hidup Maupun yang telah wafat Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa anak-anak kami Ya Allah Ya Allah Kami adalah manusia Yang mana kau berikan Akil dan namsuh Tapi Ya Allah Namsuh kami Telah mengalahkan Akil kami Sehingga kami selalu Berkuat dosa Dan maksyar Ampunilah Dosa-dosa kami Ya Allah Ya Allah Janganlah kau ajak kami Atas kelarihan kami Jangan kau siksa kami Atas kesalahan kami Jangan kau beri cobaan Yang kami tidak Sanggup mengikulnya Ya Allah Lindungilah kami Lindungilah orang tua kami Lindungilah anak-anak Dan istri kami Ya Allah Kuatkanlah kami Menjalankan perintah-perintahmu Kuatkanlah kami Menjauhi larang-larangamu Ya Allah